Hujan tidak menurunkan semangat untuk latihan. Buka sepatu, lanjut lagi. Jangan dicontoh ya. Halo, bertemu lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi latihan perdana tim basket yang baru saja dibentuk. Tim ini dibentuk atas inisiatif dari siswa saya. Dan dia mencari beberapa orang baik dari sekolahnya ataupun dari sekolah lain. Dan dia berhasil mengumpulkan 15 orang. Waktu latihan perdana, saya perhatikan ada 2 orang yang sudah menguasai basket. Saya tanya ternyata sudah latihan secara otodidak dan selebihnya kurang atau belum mengerti basket. Nah, disini saya akan update terus latihan-latihan tim ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya. Nah, mari kita simak videonya. Sebelum memulai latihan, tentunya harus berdoa. Kemudian dilanjutkan dengan pemanasan. Agar tidak terjadi cedera, dimulai dari pemanasan statis, dilanjutkan pemanasan dinamis. Pada latihan perdana ini, saya tidak menekankan sitim dan latihan fisik. Disini saya hanya sifatnya mengenalkan basket. Baris panjang ini. Mada pesanak semua. Ini. Mada pesanak. Pertama. Pertama. Sudah. Terus. Terus. nanti enggak contohnya langsung ikut apa ya balik jogging kelegi sekarang silangin terus Sleet ya Sleet seletengah ya masih awal aku sederah setengah ya setengah desktop sebenarnya banyak dari permulaan tak usah banyak-banyak pemanasan ini saya tidak memberikan banyak gerakan karena ini adalah permulaan karena saya pernah mengalaminya sudah lama tidak latihan sekali pemanasan seperti ini kaki terasa tegal nah ini cukup singkat saja nah disini saya memulai dengan latihan bal handling kemudian dilanjutkan dengan sedikit latihan triple dan latihan passing saya lebih menekankan disini kepada passing untuk pengenalan bola nah untuk berikut-berikutnya mungkin ujung jari lebih banyak kepada teknik dasar nah bat handling sangat penting dalam permainan bola basket kalau kualitas bat handling kamu sangat baik bisa dipastikan akan leluasa melakukan passing, shooting, catching, dribbling atau bahkan melakukan trik-trik tersendiri dari bal handling yang bagus sebelum ke teknik latihan ini dia dua dasar melakukan bal handling yang benar lapak tangan seharusnya tidak mengenai bola jadi pegang bola dengan ujung jari saja pegang bola sesering mungkin saat di rumah misalnya saat menonton TV atau melakukan kegiatan-kegiatan santai lainnya latihan typing caranya harus melempar bola dari tangan satu ke tangan lain dengan menggunakan ujung jari yang perlu diperhatikan dalam latihan ini adalah ingat tangan kamu harus selalu lurus latihan bal handling yang kedua adalah sirklus gerakan latihan sirklus dimulai dengan merapatkan kaki lalu lakukan gerakan memindahkan bola dari satu tangan ke tangan lain dengan gerakan memutari kepala dan badan seperti gerakan latihan typing kamu bisa melakukan latihan ini dengan memulai dengan gerakan memutar kepala pinggang, tutup, dan mata kaki lalu sebaliknya selamat menikmati 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 lapan lady tanpa sepatu dan dibawah derasnya hujan nah ini adalah latihan passing dari 8 posisi 8 sisi dan mereka melakukan passing dada menerima bola dari arah kanan dan passing ke sebelah kiri dilanjutkan dengan lari kedepannya begitu seterusnya